Halo semuanya, ketemu lagi dengan si Ramamia Saronor masih di dalam materi spektrum dan gelombang bab ini adalah bab kedua dimana kita akan membahas mengenai Deret Balmer sudah jelas kan bahwa kalau misalnya pola itu bisa muncul pada garis spektral untuk atom-atom yang spesifik atau atom tertentu maka itu bisa menjadi suatu clue bagaimana struktur internal dalam atom tersebut bahkan kita bisa membuat model dari struktur tersebut hal ini merupakan suatu hal yang dianalisa secara intensif pada awal tahun 1860 jadi mereka ilmuwan-ilmuwan saat itu pada sibuk menganalisa data spektral yang ada pada atom-atom spesifik dan terobosan terbesar itu dibuat oleh Johan Balmer seorang guru matematika dan bahasa latin di sekolah perempuan di Basel, Switzerland dan Balmer sebelumnya dia tidak pernah megang fisika dan juga dia baru menemukan terobosan besarnya ini ketika dia berumur hampir 60-an dan bisa kita lihat di sini gambar ini adalah sistem atau suatu skema spektrum hidrogen yang menunjukkan beberapa deret yang dinamai sesuai dengan yang menemukannya daliman, balmer, dan passion dan sebagian dari deret balmer itu berada di spektrum tampak sedangkan deret liman itu semuanya ada di UV sedangkan deret passion dan yang lainnya itu ada di inframerah infrarad ya dan nilai dari NF dan NI untuk beberapa garis ini diketahui di gambar ini nah ini contohnya untuk deret liman NF-nya satu dan dia NI-nya dua yang satu ini kemudian untuk deret balmer NF-nya dua dan deret passion NF-nya tiga nah balmer menentukan bahwa atom dengan pola spektral yang paling sederhana itu adalah atom hidrogen yang merupakan atom teringan dan sebelum balmer itu angstrom anders angstrom dia telah mengukur empat garis spektral tampak dengan panjang gelombang 656,21 nanometer 486,07 nanometer 434,01 nanometer dan 410,12 nanometer nah balmer ini fokus kepada empat panjang gelombang tersebut dan dari keempat panjang gelombang tersebut dia menemukan suatu formula persamaan dimana lambda sama dengan B kali N2 kuadrat per N2 kuadrat kurangi 4 dimana B adalah disini 364,56 nanometer dan N2 dimulai dari 3,4,5,6 dan seterusnya dan keempat panjang gelombang pertama yang ada di persamaan ini itu merupakan suatu hitungan yang sangat sempurna dan sesuai dengan garis eksperimental dari angsong dan balmer mempraktisikan bahwa banyak garis lain yang ada di dalam infra merah yang dia kalau dihitung N nya itu dari 7,8 dan seterusnya nah ini adalah deret balmer untuk garis emisi dimana N2 nya mulai dari 3,4,5,6,7 dan seterusnya disini 7 sampai 10 ini tidak mulai ungu kemudian tidak tampak bisa dilihat disini ini adalah panjang gelombangnya dan ini adalah warnanya nah persamaan balmer itu bisa juga ditulis ulang sebagai new new disini adalah angka gelombang atau wave number sama dengan seper lambda sama dengan RH kali seperempat minus sepere N2 kuadrat dimana N2 nya itu adalah 3,4,5,6 dan RH disini adalah konstanta Rydberg dan ini konstanta Rydberg atau formula Rydberg ini nanti akan kita bahas di bab ketiga dan nilai dari konstanta Rydberg adalah 109,737 cm pangkat minus 1 dan Balmer lebih lanjut dia menjelaskan bahwa nilai 4 disini bisa digantikan dengan 9 16 25 dan seterusnya dan ini juga ternyata benar tapi garis-garis tersebut itu merupakan garis inframerah itu tidak terdeteksi hingga awal abad ke-20 sama dengan juga garis ultraviolet nah untuk deret Balmer itu cukup sampai disini aja nanti di bab ketiga kita akan membahas mengenai konstanta Rydberg untuk itu langsung aja kalian klik bab ketiga dan kita ketemu lagi disana ciao selamat